Menurutku definisi love yourself penerimaan, penerimaan dengan penuh kesadaran, penerimaan diri secara sadar mengakui bahwa kita sebagai manusia, aku sebagai manusia, itu punya kekurangan, tapi setelah kekurangan ada kelebihannya, kayak life is about two sides kan, gak ada yang satu, semuanya tuh berpasangan, semuanya ada dua sisi, menerima, mengakui, dan menyadari diri kita, itu adalah bentuk rasa cinta, rasa sayang sama diri kita sendiri, dan bersyukur. Dengan cara menyadari dulu, menyadari bahwa kita berbeda sama orang lain, tapi balik lagi, kita tuh diciptakan dengan tujuan. Nah, dengan kekurangan kita, sebetulnya tujuannya apa sih kok kita punya kekurangan ini? Dengan kekurangan itu, kita gali lagi, dig deeper to our stuff, gitu. So, gimana caranya embracing our faults adalah dengan menyadari dulu, gitu, dari apa yang kita kurang, bukan berarti yang kurang itu harus ditambahin, enggak, tapi yang ada harus dikembangin. Yang paling pasti aku lakukan adalah, aku mengkonsumsi makanan-makanan yang aku butuhkan untuk menjaga stamina. Terus, setiap hari buka puasanya pakai kurma, tapi sekarang dipermudahkan ada The Real Food yang ada kurmanya, dan serius banget. Ini tuh membantu sekali pada saat kayak saur ataupun buka puasa, karena aku kalau saur itu enggak makan berat. Aku cuma makan buah doang biasanya. Nah, semenjak aku nemu Real Food pakai kurma ini, udah keluarin dari lemari es, udah minum, selesai. Sepenting itu. Dan, balik lagi yang tadi aku jelasin, bahwa setiap manusia itu pasti ada tujuan yang diciptain. Manusia yang paling baik adalah bisa berdampak untuk orang lain. Kalau kita sehat, kita enggak bisa ngelakuin apa-apa, gitu. Dan itu bukan konsep manusia diciptain, menurutku. Dengan kita sehat, kita bisa berkegiatan, kita bisa memberikan impact untuk orang lain.